Ada sempat menyebut kalau ini pencatutan nama? Bisa juga sih. Kepala desa atau perangkat desa tersebut mungkin belum paham. Bahwa posisi kepala desa dan perangkat desa dalam momen-momen menjelang pemilu, apabila sudah ada penetapan calon presiden dan wakil presiden, otomatis tidak bisa secara pulgar untuk menyampaikan, istilahnya sirah itu secara langsung. Apalagi pakai iaya, menyebutkan nama dan pakai nomor apa, nanti akan menjadikan kesan presiden buruk bagi warga desa. Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang menghadirkan kepala desa dari berbagai daerah ini menuai kritik, saudara, dianggap tidak patut dan juga melanggar aturan karena diduga menggalang desa atau menggalang kepala desa, saudara, untuk mendukung paslon tertentu. Benarkah demikian? Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama saya sudah hadir. Ada Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas. Terima kasih Pak Anas, sudah bersama Nilo, sehat selalu. Jadi acara yang kemarin itu deklarasi Prabowo Gibran? Oh enggak ada, enggak ada deklarasi. Kemarin itu Silaturahmi Nasional Desa. Memang acaranya harusnya dilakukan tanggal, kalau enggak salah sekitar tanggal 10 Desember, kita majuin menjadi Silaturahmi Nasional Desa. Dan itu kan acara tahunan ya. Oke, tapi di undangan yang kami terima ini, yang beredar, itu tuh tertulis deklarasi dukungan? Memang awalnya kami mau deklarasi dukungan. Saya bukan. Ke Prabowo Gibran? Ke Prabowo Gibran. Silaturahmi Nasional itu bahkan juga mengenakan baju yang ada gambar Prabowo Gibran? Oh, kalau itu saya enggak tahu. Jadi gini, aku cerita prosesnya ya. Jadi awalnya kita mau deklarasi. Saya kan juga 10 tahun di parlemen, kenal lah teman-teman bawah selu kan. Saya konsultasi. Ini potensi melanggar enggak? Oh ini baru potensi melanggar, walaupun belum masuk tahapan kampanye. Karena hitungan kita kan sebelum kampanye, boleh dong. Masa enggak boleh organisasi memberi dukungan? Akhirnya kita ubah. Menjadi silat Nas. Menjadi silat Nas yang kita majuin, kan. Nah, tapi mungkin ya, ID Car udah terlanjur menyebar, ada beberapa yang menyebar, kemudian juga undangan. Tetapi prinsipnya di acara itu, satu, kami udah berikan penekanan. Enggak boleh ada YLL, enggak boleh ada penyampaian dukungan, enggak boleh pakai ID Car, enggak boleh pakai baju. Nah, beberapa yang datang pakai ID Car, ya, itu kami minta untuk keluarin. Tapi pada saat itu juga ada, waktu acara itu, silat Nas itu juga ada teriakan hidup Prabowo, dan sebagainya. Enggak ada, enggak ada. Kalau ada satu-dua yang teriak, kalau ada satu-dua yang teriak, itu pasti belum masuk acara resmi. Karena selama ada acara resmi, dimulai enggak ada. Tapi silat Nas itu hanya dihadiri oleh pasangan Prabowo Gibran? Oh, iya memang, karena kita hanya mau mengundang. Itu kan sama saja dengan memberi dukungan. Iya, kan kami udah gamblang, memang memberi dukungan. Jadi kan gini. Dan, oke. Aku cerita ya, jadi gini. Juli, kita udah ngundang seluruh calon presiden di Jambi, kan? Rapat Kerja Nasional Desa, kan? Yang hadir waktu itu hanya Anies dengan Prabowo. Kemudian acara di Surabaya, teman-teman desa pun, yang hadir hanya, yang kita hanya undang Ganjar, kan? Kemudian di Jawa Barat hanya Ganjar. Apa artinya itu? Prosesnya sebenarnya udah lama. Bahkan kalau mau terbuka, Desa Bersatu awalnya di Anies memberi. Kami hampir tiga bulan membantu Anies, tuh. Ini terkait tidak dengan pertemuan Anda dengan Pak Jokowi sebelumnya? Oh, enggak terkait. Pak Jokowi enggak pernah memberikan arahan apa-apa. Kalau ketemu presiden itu, hanya substansinya adalah undang-undang nomor enam. Jadi ada membahas ini? Enggak ada. Yakin? Surat, enggak. Ya, kalau itu bisa saya perlihatkan. Oke. Kalau itu bisa saya perlihatkan surat permohonan kami ke presiden. Karena sekarang sangat sensitif ya, pertemuan Anda dengan presiden yang begitu dekat, dengan agenda yang kemarin, yang kemudian ada membahas dukungan itu. Semuanya bisa sensitif, karena semua juga butuh desa dong, kan? Saya berikan contoh ya, anggota abdesi ini hampir 68 ribu loh. Dan delapan organisasi kemarin itu, Kepala Desa Aktif, Perangkat Desa Aktif, BPD Aktif, kalau ini nyatu aja, udah 2,7 juta orang penggerak aktif di desa itu. Oke. Pertanyaannya begini, ketika Kepala Desa Aktif, sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, gitu ya, terlibat dalam politik praktis seperti ini, ini kan berbahaya, tidak netral, padahal mereka bisa saja juga terlibat sebagai penyelenggara pemilu, gitu. Bagaimana Anda menanggap itu? Oh iya, kami ngerti, Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 7 melarang itu. Tapi kan ada pasenya dong, pasenya itu adalah sebelum masa kampanye. Dan kalau Kepala Desanya, atau perangkat desanya itu sudah memberikan dukungan pada salah satu calon, bagaimana? Kami tidak akan lakukan sesudah kampanye kok. Ini partai politik, dan calon presiden ini, ngoyo, hanya suka datang minta suara ke kami setiap pemilu. Sekarang, kami sepakat, lu datang, jangan minta gratisan dong, bantu kami untuk bicara tentang konsep tata kelola desa, kan gitu. Persoalan bahwa, itu berpotensi melanggar atau tidak, tergantung cara kita memandang. Kami juga paham, tapi harus diingat, setiap pemilu, tidak ada partai politik dan calon presiden yang tidak datang ke desa. Kedua, seluruh bupati, berusaha untuk memobilisasi kepala desa. Contoh tuh, Majalengka, Cianjur, datang di Jawa Tengah, teman-teman kepala desa bahkan diintimidasi oleh beberapa oknum bupati, untuk mendukung capres terentu. Kami tidak mau itu sekarang. Kami ingin, kami menentukan sendiri, siapa pilihan terbaik untuk pembangunan desa. Kembali lagi ke soal, potensi kecurangan besar sekali, dikhawatirkan besar terjadi ketika perangkat desa itu terlibat seperti ini. Bagaimana? Tergantung perspektifnya, kami sih tidak merasa curang ya, kami merasa bahwa ini pilihan politik. Pilihan politik yang berpotensi pada... Terserah aja, terserah aja. Intinya, kami ingin menyalurkan, menyampaikan kepada calon presiden, you hanya, jangan datang minta suara, tapi tidak mau berkomitmen terhadap tata kelola desa. Siapa yang mau berjuang itu? Kami tidak percaya sama partai politik. Kita menganggap, hanya calon presiden ini yang bisa mengakomodir, hampir 8, 6, 7 poin yang memang diharapkan oleh teman-teman desa. Salah satunya adalah 5 miliar per desa. Tata kelola reformasi, tata kelola desa, termasuk salah satunya adalah penghapusan pendamping desa. Anda yakin bahwa Prabowo Gibran yang bisa menggolkan? Oh iya, karena kita sudah ada komitmen. Ada komitmen. Dan kami juga yakin Prabowo Gibran bisa menang satu putaran kalau didukung oleh kami, organisasi desa. Mendez ini juga sempat menyatakan bahwa perangkat desa itu harus netral. Bagaimana? Jadi, ketika masuk tahapan proses pembilu, kami sepakat. Kami sepakat agar ini netral. Apa jaminannya bahwa kepala desa yang memberikan dukungan pada paslon tertentu di Pilpres, kemudian pada saat prosesnya nanti berjalan, dia akan mampu netral? Ya, lihat aja prosesnya nanti. Mulai tanggal 28, kami akan melarang ada aktivitas kampanye dan lain sebagainya. Jadi kalau Mendez mengatakan gitu, saya setuju. Tapi sampaikan ke Mendez tuh, Menteri Desa, jangan kerahkan itu pendamping desa untuk mendukung pasangan tertentu dan partai politik tertentu. Emang sudah ada? Ada. Partai mana? Ya, kita sebut PKB lah. Oke, ada di mana? Di seluruh wilayah? Atau di beberapa desa saja? Ada, sepertiga dari anggota, setengah dari, kalau di Banta itu, aku kasih lihat nih videonya, banyak videonya saya punya, kepala desa disuruh oleh pendamping desa untuk mendukung PKB. Kalau kami nih, mohon maaf ya, kalau kami mau buka, ini banyak tuh, ada kiriman khusus ke beberapa kepala desa, baju, calon presiden tertentu, itu banyak tuh di desa-desa, saya bilang jangan dibagiin. Tugas kalian bukan membagiin alat peraga kampanye, kan? Gitu. Karena itu jauh lebih potensi. Itu tidak akan terjadi, meskipun menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Bulian terhadap juga, paslon dukungan yang Anda dukung, ini juga besar terjadi, kritikan pedas terhadap mereka, dan tajam kepada mereka juga. Itu urusannya tim kampanye mereka, karena kami bukan tim kampanye. Anda tidak mengkhawatirkan hal itu, yang mungkin bisa mengeboh suara mereka juga? Harusnya enggak. Jangan-jangan kalau kami tidak memberikan dukungan, suara akan semakin hilang, kan? Kalau gitu loh, karena ya kami berani bertaruh, kan? Kalau mereka tidak tahan dengan bulian itu, kemudian menyatakan menolak dukungan kami, ya monggo aja, silakan aja. Anda juga tidak khawatir kalau dilaporkan ke bawah hasil, misalnya? Kalau ada laporan ke bawah hasil, gue datang dong. Kan gitu, itu aja. Termasuk juga kalau misalnya, sanksi kepada anggota dari abdesi ini? Ya, lihat aja nanti. Kalau memiliki instrumennya, silakan aja. Kan teman-teman berani tuh. Kenapa? Di atas semuanya buat kami adalah, bagaimana desa lebih mancu. Kami enggak mau desa ini hanya menjadi jualan politik, murahan menjelan pemilu, kan? Gitu kira-kira. Baik, Muhammad Astrianas, Koordinator Nasional Desa Bersatu. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Nilu, sehat selalu. Terima kasih banyak. Dan saudara, terkait dengan tudingan dari Muhammad Astrianas, Koordinator Nasional Desa Bersatu. Saya coba klarifikasi hal ini ke Menteri Desa, saudara, dan sayangnya, Menteri Desa tidak memberikan jawaban kepada kami hingga program ini ditayangkan. Saudara perangkat desa, kepala daerah, hingga AASN berkali-kali diperingatkan untuk bisa bersikap netral pada pemilu 2024. Namun, sejumlah dugaan perilaku pelanggaran netralitas terjadi belakangan ini, saudara. Dan bagaimana tindakan dari Bawaslu sebagai garda terdepan, pengawas pemilu menghadapi hal ini? Kita perbincangkan bersama anggota Bawaslu. Ada Bapak Puadi di sini. Pak Puadi, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Pak Puadi, kalau kita lihat potensi pelanggaran pemilu 2024, kalau kita bandingkan dengan 2019, begitu berkaca dari kasus yang kemarin ya, ada laporan soal aparat desa yang melakukan pelanggaran pemilu. Seperti apa, Pak, potensi pelanggaran yang terjadi di tahun kali ini? Ya, potensi pelanggaran pada pemilu 2019, dan memasuki di 2024, ini sepertinya tidak jauh berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Karena undang-undangnya, apa yang dilakukan di penyelenggaran 2024 ini sama. Jadi kita tetap menggunakan undang-undang 7 tahun 2017. Hingga saat ini, Bawaslu ini sudah meregistrasi ada 438 yang sudah teregistrasi. Ini ada laporan sekitar 226. Nah, kemudian temuannya itu ada 216. Itu yang temuan oleh Bawaslu sendiri ya? Ya, jadi kalau temuan itu pengawasan aktif. Pengawasan aktif pengawas pemilu. Jadi kalau misalkan ada informasi awal tentang adanya dugaan pelanggaran, nah Bawaslu menelusuri. Dia menelusuri, mendalami, ada dugaan pelanggaran atau tidak. Yang kemudian mungkin sudah mulai masuk proses ada berapa? Nah, ini kan dibagi nih, di break dari jenis-jenis pelanggarannya ini. Jadi dari, ada yang masuk dalam kategori pelanggaran, ya, 269. Ada yang masuk dalam kategori bukan pelanggaran. Nah, kemudian dibagi lagi. Ada pelanggaran kode etik, ya, hampir 196. Oke. Ada juga pelanggaran kaitannya dengan pidana. Ada tujuh ya. Ada juga pelanggaran hukum lainnya. Nah, ini ada kewenangan yang bukan merupakan kewenangan Bawaslu, maka direkomendasi. Misalkan berkaitan tentang adanya... Ada yang masuk ke Bawaslu dan bukan kewenangan Bawaslu, ya? Kalau pintu masuknya ke Bawaslu, ini kan misalkan berkaitan tentang netralitas ASN, lah. Nah, ini pintu masuknya ke Bawaslu dulu. Kemudian setelah diproses, ya, Bawaslu kan merekomendasi. Ya, diteruskanlah ke Komisi Aparatur Sipil Negara yang dieksekusi oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah, ini pidana-nya juga sudah masuk tujuh. Bawaslu itu mengidentifikasinya nanti itu akan seperti apa, Pak? Yang seperti apa difokuskan oleh Bawaslu? Nah, fokusnya adalah di tiap-tiap tahapan itu. Ya, bisakan memasuki tahapan kampanye. Ini luar biasa ini. Banyak tahapan-tahapan ini yang berkaitan tentang norma pidananya di Undang-Undang 7 2017. Kemudian tahapan kaitannya dengan regulasi. Kemudian ada tahapan kaitannya dengan penghitungan suara. Termasuk juga rekapitulasi suara. Belum nanti, karena kemarin kalau kita bicaranya sebelum kampanye, kan kita mengenal istilah kampanye di luar masa kampanye. Tetapi ini hati-hati nih, kalau sudah masuk masa kampanye nanti 28 November sampai 10 Februari, maka kita mengenal istilah kampanye di luar jadwal kampanye. Itu ada pidananya. Tinggal nanti bagaimana informasi-informasi ini, apakah nanti ada dugaan pelanggaran, sehingga Bawaslu tetap merespon, proaktif. Karena dengan temuan tersebut, kita melakukan proses penelusuran yang dalam sebagai informasi awal. Jadi kalau banyak pakar yang mengharapkan Bawaslu proaktif, ini sebenarnya Bawaslu sudah melakukan sistem jemput bola tadi sebenarnya. Sistem jemput bola, pas KDCT saja, ini ada 33 laporan berkaitan tentang pelanggaran administrasi. Bawaslu membuka posko pengaduan atau layanan melalui website atau internet atau seperti apa pak? Kebetulan kita punya aplikasi yang dalam waktu dekat diluncurkan, namanya Sistim Informasi Pengawasan Kampanye. Kemudian juga kita punya sigap lapor. Sistem informasi berkaitan tentang pelaporan, adanya dugaan pelanggaran. Silakan masyarakat, aturannya sudah ada kok di Undang-Undang 717, di Ketentuan Pasal 454. Sekarang siapa yang berhak untuk mau melaporkan? Ada tiga. Satu, warga negara Indonesia, dua, pemantau pemilu, tiga, peserta pemilu. Jadi warga biasa, saya misalnya ingin melaporkan, boleh seperti ini. Boleh untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Tidak harus ke Bawaslu pusat, silakan ke provinsi, ke kabupaten, kota, ke pengawas tingkat kecamatan, ke pengawas tingkat keluarga, sesuai dengan lokus dan wilayahnya. Terima kasih Pak Puadi, anggota Bawaslu Republik Indonesia sudah berbagi informasi dan pandangan diri lo sehat selalu Pak Puadi. Sama-sama Pak Puadi. Terima kasih.